Kami mendapatkan sebuah fakta baru Yang akhirnya mengarah pada saudara S alias SLR PL usia 19 tahun Warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat Yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya Yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah Di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023 Tersangka MDS mendapat informasi Dari temannya Yaitu Saudari A.P.A Yang menyatakan bahwa Saksi AG Sekitar tanggal 17 Januari 2023 Itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik Dari korban Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu Tersangka MDS Mengkonfirmasi Hal itu kepada Saksi AG Atau anak AG Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS Akhirnya Di tanggal 20 Februari 2023 Tersangka MDS Menghubungi tersangka S Kami persingkat menjadi S aja ya Tersangka S Kemudian Tersangka S Bertanya Kamu kenapa Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan Tersangka MDS emosi Kemudian tersangka S Menjawab Gue kalau jadi lu Pukulin aja Itu parah Den Kemudian Di tanggal 20 itu Tersangka MDS Tersangka S Dan Anak saksi AG Bergerak Dengan mobil Milik tersangka MDS Mendekati Atau menuju ke arah korban Saat itu korban berada di rumah temannya Di daerah Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan Setelah sampai disana Tersangka S bertanya Kepada tersangka MDS Dan Dan ntar gue ngapain Kemudian tersangka MDS menjawab Ntar lu videoin aja Kemudian tersangka S Bertanya Ya sudah Mana HP lo Kemudian Tersangka MDS Menjawab Nih HP gue Kemudian sesampainya di Rumah Rumah Temannya Anak korban Saudara D Tersangka S Bertanya Kepada tersangka MDS Perannya apa Tersangka MDS Bilang Lu videoin aja Nih pake HP gue Kemudian Tersangka MDS Menyuruh Anak korban Saudara D Itu push up 50 kali Karena korban Tidak kuat Dan hanya sanggup 20 kali Korban disuruh Sikap tobat Oleh Tersangka MDS Korban Anak korban Menyampaikan tidak bisa Akhirnya tersangka MDS Meminta Tersangka S Untuk mencontohkan Sikap tobat Kemudian Anak korban D ini juga tidak bisa Sehingga Tersangka MDS Menyuruh Anak korban Untuk mengambil Posisi push up Sambil Tersangka S Melakukan Perekaman Video Dengan menggunakan HP milik Tersangka MDS Kemudian terjadi Berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan Di Depan TKP Kemudian berdasarkan Analisis Handphone Milik Tersangka MDS Kami Putar video tersebut Dan kami tanyakan kepada para saksi Para saksi Menyatakan Sesuai Dengan apa yang Video itu Tayangkan Yaitu Telah terjadi Kekerasan Terhadap Anak korban D Dengan cara Menendang Kepala anak korban Beberapa kali Kemudian menginjak Kepala anak korban Beberapa kali Dan juga Menendang perut Anak korban Dan Memukul Kepala anak korban Ketika anak korban Berada pada posisi push up Saat itu Tersangka S Melakukan Perekaman Dengan menu video Di handphone Tersangka MDS Berdasarkan Fakta-fakta tersebut Setelah itu ada Orang tua Temannya Anak korban Yang menolong korban Dan akhirnya Menghubungi Satpam Satpam Menghubungi Petugas posek Pesanggerahan Sehingga Mengamankan Dua tersangka Dan Anak saksi AG Kemudian Dua orang Orang tua Temannya Anak korban Menolong Anak korban Membawa ke rumah sakit Medika Kebaran lama Maka Update perkembangannya Adalah Kami telah Menetapkan Tersangka S Dengan Menerap Pasal persangkaannya Adalah Pasal 76 Huruf C Junto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Karena Tersangka S Berdasarkan Dua alat bukti Dan barang bukti Yang sudah kami Sita Diduga Atau disangka Melakukan Tindakan Membiarkan Adanya Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kronologis Yang sudah kami Sampaikan Tadi Saya Valentina Sitorus Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran digital Pay TV Dan media Streaming Lainnya Kompas TV Independen Tepercaya Tepercaya